5 atlet Muay Thai Jawa Timur mendapat panggilan dari PB Muay Thai Indonesia untuk mengikuti program Pembusatan Latihan Nasional atau Pelatnas Jambur Muay Thai yang dipusatkan di Subang, Jawa Barat. Kelima atlet tersebut diantaranya, Whisky Jamus Rubianto dari Kediri, Opi Dwi Nhatasya dari Gresik, Galih Bangkit Permadi dari Blitar, Tommy Bagus dari Blitar, dan Novita Anggi dari Pasuruan. Kelima atlet Jawa Timur ini akan mengikuti seleksi lanjutan di tingkat pusat. Bila lolos seleksi, mereka akan mendapat tiket untuk mewakili Indonesia di ajang SEA Games ke-32 yang akan digelar Mei mendatang di Kamboja. Pelatih Muay Thai Jatim, Soldier of Fortuna, mengaku optimis 5 atletnya tersebut bakal terpilih untuk mengikuti SEA Games. Optimisme tersebut didasarkan pada hasil serangkaian tes fisik yang telah dilalui anak didiknya. Ini itu memang agak berbeda dengan sebelumnya. Jadi diambil dari kemarin hasil kejurnas itu kan ada kelas elit ya, yang sama-sama umur 41 tahun. Itu yang emas dipanggil emas dan perak. Terus yang U23 juga dipanggil, juga hasil talent scouting. Hasil talent scouting tersebut sebenarnya anak XC Games yang lalu tapi yang kepeduluan kejurnas kemarin tidak terlalu. Jadi masih ada proses lagi di dalam seleksinya nanti. Tapi kami masih yakin. Anak-anak jatuh bisa terus untuk tim ini. Salah satu atlet yang mendapat panggilan pelatnas yaitu OP Dwi Natasha juga optimis bisa melewati seleksi. Selain sudah siap secara fisik, atlet asal Gresik yang mewakili kelas 54 kg putri ini mengaku sudah matang menguasai teknik tendangan dan pukulan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.